Mau semahal apapun skincare kamu guys, mau harganya ratusan ribu rupiah, mau sejutaan, mau sepuluh juta, mau ratusan juta, itu tuh akan sama aja kalo misalnya kalian bersihin wajahnya tuh gak bersih Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, aku Moza, di video kali ini kita akan ngebahas permasalahan semua orang, termasuk aku, yaitu cara ngilangin bekas jerawat Tapi di video kali ini aku gak akan banyak ngebahas tentang skincare apa yang aku pake, aku akan lebih bercerita tentang 2 step yang gak boleh kalian skip biar bekas jerawat kalian tuh cepet ilang dan gak pake lama ilangnya Dan juga biar skincare kalian itu meresapnya tuh lebih efektif sehingga lebih cepet bekerja dan bisa memudarkan bekas jerawat kalian tuh juga lebih cepet gitu, lebih efektif, pokoknya kayak gitu lah guys So itu terus dan jangan di skip, biar kalian gak ketinggalan poin penting dan juga hal seru yang bakal aku bahas di video ini Oh iya buat kalian yang pertama kali nonton video aku, please subscribe biar aku bisa makin semangat lagi bikin videonya Dan juga biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru yang bakal aku buat dan bakal kita lewatin bareng-bareng Oke guys, so gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Step pertama yaitu double cleansing Kalian pasti udah sering banget denger, banyak orang bilang double cleansing, double cleansing, double cleansing gitu kan guys Nah, ini tuh penting banget menurut aku, karena mau semahal apapun skincare kamu guys, mau harganya ratusan ribu rupiah, mau sejutaan, mau sepuluh juta, mau ratusan juta Itu tuh akan sama aja, kalo misalnya kalian bersihin wajahnya tuh gak bersih gitu loh Skincare tuh gak akan efektif nyerep ke kulit kamu gitu Nah, double cleansing itu sendiri, kalian bisa pake bifar water, bisa pake cleansing oil, bisa pake cleansing balm gitu Setelah kalian, habis itu baru kalian cuci muka gitu Tapi kalo aku sendiri, aku merekomendasikan lebih ke cleansing oil dan juga cleansing balm Tapi kalo aku sendiri, aku pakenya lebih ke cleansing balm, karena kayak lebih meyakinkan aja gitu Aku cuci mukanya tuh double cleansingnya tuh aku lebih meyakinkan Karena kalo misalnya pake mistylar water doang kan, gimana ya, aku udah ngurangin mistylar water sejujurnya ya Karena mau aku kurangin aja gitu, gesek-gesek kulitnya itu loh guys Jadi mendingan aku kayak sekaligus cleansing balm aja yang aku pijit-pijit gitu sambil kayak aku pijit memutar-memutar kayak gitu loh guys Nah, itu tuh bisa ngebantu kalian ngebersihin sampe ke pori-pori kalian Jadi ibaratnya nih, kalo misalnya jeruk itu kan banyak pori-porinya tuh Kalian kasih foundation, coba deh kalian cek Kalian kasih foundation, terus abis itu kalian bersihin pake mistylar water Itu tuh cuma permukaannya aja seolah-olah gitu loh guys Tapi kalo misalnya kalian pake cleansing balm atau cleansing oil yang udah jelas-jelas bisa ngebantu kalian ngeresep dan ngebersihin tuh foundation sampe ke pori-pori kalian Itu tuh berarti udah bagus gitu sampe bersihinnya gitu Dan tujuannya tuh emang itu, biar sampe ke pori-pori gitu loh, kotoran-kotorannya itu keangkat gitu loh Baru abis itu kalian pake pembersih muka gitu, face wash gitu guys Step yang kedua yaitu exfoliate Guys, believe me, dulu aku termasuk orang yang gak gitu percaya sama pemakaian toner Tapi exfoliate tuh bentuknya bisa banyak ya guys Kalian bisa physical exfoliate, kalian juga bisa chemical exfoliate Tapi aku udah jarang banget pake physical exfoliate Karena produk aku juga udah abis juga, jadi aku juga belum beli lagi gitu untuk physical exfoliate Tapi aku sekarang lagi seringnya dan fokusinnya tuh pake chemical exfoliate Kalian bisa pake buat masker, kayak misalnya PHA Yang ngebantu kamu exfoliate, terus nanti dibilas kayak gitu Kan ada kan yang produk yang kayak gitu Terus bisa juga kalian pake toner yang exfoliate Believe me, dulu tuh aku skincare-nya tuh jujur agak-agak high-end banyaknya Tapi di aku tuh gak bekerja dengan baik gitu Gak tau kenapa? Karena sebelumnya tuh aku juga gak mengenal yang namanya exfoliate Aku gak pake, ah toner exfoliate apa sih gak gitu penting ya Toner kayak cuma cair-cair doang, kayak gitu, apa sih gitu kan Kayak gue ngapain beli produk mahal-mahal Tapi tuh kayak cuman buat gitu loh, kayak di awal makeup doang, kayak gitu kan Aku minginnya soalnya, waktu itu aku juga udah pake essence gitu Tapi itu tuh baga jerawat aku gak ilang Maksudnya lama banget Sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan gak ilang-ilang tuh baga jerawat Sampai akhirnya aku dikasih tau temanku kayak Mos kamu coba deh pake toner exfoliate Toner tuh penting banget, Mos tuh gak boleh di-skip katanya kayak gitu Terus kayak, oh iya kah? Terus aku akhirnya beli toner exfoliate, terus aku praktekin Awalnya gak cocok gitu sama produknya Aku pikir kayak, ini emang produknya yang aku gak cocok aja ke apa gimana Tapi pada akhirnya, itu aku udah buktiin sendiri Toner exfoliate tuh penting banget Penting banget guys, kalian pake cuma seminggu 3 kali aja tuh udah cukup banget Dan akhirnya finally beka jerawat aku gone dong Maksudnya memudarnya tuh lebih efektif, lebih cepet banget Akhirnya toner udah gak pernah aku skip lagi Dan bahkan aku lebih banyak nyetok toner sekarang gitu Karena dia itu bener-bener memprepare kulit kita Menyeimbangkan PH kita untuk akhirnya ready menerima skincare-skincare setelahnya gitu loh guys Jadi itu penting banget buat aku So guys, itu dia dua step yang menurut aku penting banget dan gak boleh kalian tinggalin Kalau misalnya kalian pengen beka jerawat kalian tuh lebih cepet ilang Dan juga biar skincare kalian lebih meresap, lebih efektif dan bekerja lebih baik di kulit kalian gitu So gitu aja, thank you for watching Please komen di bawah Dimana tanggapan kalian Apakah kalian juga mengalami hal yang sama kayak aku Please kita cerita-cerita di bawah ya guys And kalau misalnya video ini didasa bermanfaat buat kalian Please share, like, dan juga subscribe So thank you for watching, see you on my next video Bye-bye